Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh CPNS sekalian Jumpa lagi di channel Kasilmu Pada video kali ini kita akan membahas mengenai FR bocoran soal TU dan TWK pada penerimaan CPNS tahun 2021 ini Sebagai informasi, paket soalnya kan beda-beda Semoga kamu mendapatkan paket soal yang seperti ini ya Tapi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang baru menemukan video ini Jangan lupa untuk di subscribe ya Agar bisa mendapatkan info dan lain-lain soal terbaru dari kelas ilmu Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja ke soal nomor 1 ya Jumlah semua bilangan ganjil antara 100 dan 150 adalah A. 1836 B. 1982 C. 2375 D. 2785 E. 3125 Ya, karena disini yang dicari itu adalah bilangan ganjil Maka antara 100 dan 150 itu Maka diketahui Yang A atau U1 itu sama dengan 101 Yang B nya sama dengan 2 Mencari beda sudah tahu kan Itu pengurangan antara U2 dengan U1 Kalau U2 nya itu kan 103 Yang U1 nya 101 Jadi 103 dikurang 11 itu sama dengan 2 ya Kemudian Un nya itu 149 Lalu sudah seperti ini, maka bisa kita cari Un sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B Maka 149 sama dengan 101 ditambah N dikurang 1 kali 2 Maka 149 sama dengan 101 ditambah 2N dikurang 2 Jadi 149 sama dengan 99 ditambah 2N 2N sama dengan 149 2N sama dengan 149 kurang 99 Maka N sama dengan 25 Ya Kalau N nya sudah dapat Maka kita bisa masuk ke jumlahnya SN sama dengan Setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B Maka SN sama dengan 25 per 2 Dikali 2 dikali 101 ditambah 25 kurang 1 dikali 2 SN sama dengan Yang ini mati, yang ini juga mati 25 dikali 101 ditambah 24 Maka SN sama dengan 25 dikali 125 Jumlahnya semuanya adalah 3.125 Jadi jawabannya adalah yang E Paham ya? Kita lanjut ke sona nomor 2 Joko menabung 1 bank dengan saldo awal 2 juta rupiah Dengan bunga 15% per tahun Setelah sekian lama, tabungan Joko menjadi 2.400.000 rupiah Lama Joko menyimpan uangnya adalah A. 1 tahun B. 1 tahun 4 bulan C. 1 tahun 7 bulan D. 2 tahun 2 bulan Atau E. 2 tahun 5 bulan Ya, pertama-tama kita cari dulu bunganya Bunga sama dengan 2.400.000 dikurang 2 juta rupiah Itu sama dengan 400.000 rupiah Supaya cepat, kita pakai turumus yang ini Bunga sama dengan MO dikali N dikali A persen Kalau MO itu adalah saldo awalnya Sedangkan N itu adalah lama menyimpan uangnya ya Jadi kalau udah seperti ini Bisa kita cari N sama dengan bunga per MO dikali A persen Jadi bunganya itu 400.000 rupiah Per 2 juta rupiah dikali 15 per 100 Karena ini hitungannya per tahun Jadi dia dikali 12 12 sama 2 itu kan bisa dimatikan Jadi matikan aja 2, 12 Ini 12 nya ini sisa 6 Yang 100 nya ini 0 nya mati 2 Yang ini juga mati 2 Yang 2 juta nya ini 0 nya kan sisa 4 lagi Dimatikan ke atas Jadi sisanya 40 Jadi 40 kali 6 itu sama dengan 240 per 15 Itu sama dengan 16 bulan 16 bulan itu adalah 1 tahun 4 bulan Jadi jawabannya adalah yang B 1 tahun 4 bulan Paham ya? Kita lanjut ke sona nomor 3 Mari kita perhatikan gambar berikut ini Di sini ada gambar 2 segitiga Yaitu ada segitiga yang lancip dan ada yang tumpul Segitiga yang lancip itu Yang AOB besar sudutnya 3x derajat Sedangkan yang segitiga yang tumpul BOC itu besar sudutnya 6x derajat Jadi besar sudut BOC adalah A. 35 derajat B. 45 derajat C. 50 derajat D. 60 derajat Atau E. 75 derajat Kalau kita perhatikan Yang AOC yang ini Itu kan adalah segitiga siku-siku Ya kan? Kalau segitiga siku-siku itu Berarti besar sudutnya adalah 90 derajat Maka Sudut AOB ditambah sudut BOC Itu sama dengan 90 derajat Sudut AOB itu tadi besarnya 3x derajat Yang BOCnya 6x derajat Jadi dia 3x ditambah 6x sama dengan 90 derajat 3x ditambah 6x itu sama dengan 9x Sama dengan 90 derajat Berarti Xnya sama dengan 10 derajat Ya Kalau sudah seperti ini Maka besar sudut BOCnya yang ini Itu bisa kita cari Maka besar sudut BOC Itu sama dengan 6x10 derajat Sama dengan 60 derajat Maka jawabannya adalah yang D Ya Kita lanjut terus ke contoh nomor 4 Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Perjanjian dengan negara lain merupakan kekuasaan dari Titik-titik A. DPR sebagai lembaga legislatif B. Presiden sebagai kepala negara C. Presiden sebagai mandataris MPR D. Presiden sebagai kepala pemerintahan Atau E. Menteri luar negeri sebagai pembantu presiden Oke Kalau kita perhatikan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Itu yang bunyinya A. Satunya Presiden dengan persetujuan DPR Menyatakan perang Membuat perdamaian dan perjanjian Dengan negara lain Lalu A. Duanya Presiden dalam membuat Perjanjian internasional lainnya Yang menimbulkan akibat yang luas Dan mendasar bagi kehidupan rakyat Yang terkait dengan beban keuangan negara Dan atau mengharuskan perubahan Atau pembentukan Undang-Undang Harus dengan persetujuan DPR Lalu yang ketiganya itu Ketentuan lebih lanjut Tentang perjanjian internasional Diatur dengan Undang-Undang Kata perjanjian Yang ini Kemudian yang ini juga Itu merupakan kekuasaan dari presiden Tapi presidennya sebagai apa? Kan kayak gitu Jadi disini presiden itu Sebagai kepala negara Karena tugas dari presiden Sebagai kepala negara itu Ya kan Yang pertama itu Membuat perjanjian dengan negara lain Dengan persetujuan DPR Itu masuk pasal 11 Inilah yang tadi ya Lalu tugas yang kedua Mengangkat duta dan konsul Serta menerima duta Ini termasuk pasal 13 Yang ketiga Memberi gelar Tanda jasa dan lain-lain Tanda kehormatan Ini merupakan pasal 15 Jadi perjanjian disini Itu merupakan kekuasaan dari presiden Sebagai kepala negara Jawabannya adalah yang B Soal nomor 5 Bila partai politik memperjuangkan Aspirasi rakyat kepada pemerintah Berarti parpol tersebut Melaksanakan fungsi sebagai Titik-titik A. Pengatur konflik B. Sosialisasi politik C. Komunikasi politik D. Recruitment politik Atau E. Interest articulation Ya kita akan bahas ya Fungsi partai politik Itu yang pertama adalah Sebagai sarana komunikasi politik Lalu yang kedua Sebagai sarana sosialisasi politik Yang ketiga Sebagai sarana Rekrutmen politik Dan yang keempat Sarana pengatur konflik Kalau fungsinya sebagai sarana Komunikasi politik Itu adalah Yang pertama Penyalur aspirasi Dan pendapat rakyat Yang kedua Menggabungkan berbagai macam Kepentingan Atau Interest Aggregation Dan yang ketiga Merumuskan kepentingan Atau Interest Articulation Yang menjadi dasar kebijaksanaannya Di soal Ada kata Partai politik Memperjuangkan Aspirasi rakyat kepada pemerintah Berarti parpol tersebut Melaksanakan fungsi Sebagai sarana komunikasi politik Yang berarti jawabannya disini adalah Yang C Kalau fungsi partai politik itu Sebagai sarana Rekrutmen politik Itu adalah Mencari dan mengajak orang Berbakat Untuk turut aktif Dalam kegiatan politik Sebagai anggota dari partai Baik melalui kontak pribadi Maupun melalui persuasi Atau ajakannya Kalau fungsi partai politik itu Sebagai Sarana Sosialisasi politik Untuk memberikan Penanaman nilai-nilai Norma Dan sikap Serta orientasi Terhadap Fenomena politik Tertentu Kalau fungsinya Sebagai sarana Pengatur konflik Itu adalah Untuk mengatasi Berbagai macam konflik Ya paham ya Jadi jawabannya disini Apabila partai politik Memperjuangkan Aspirasi rakyat Kepada pemerintah Berarti parpol tersebut Melaksanakan fungsi Sebagai Komunikasi politik Yang C jawabannya Lanjut ke soal nomor 6 Langsung lanjut pertanyaannya Makna lugas Untuk mengganti Kelompok kata Yang digartasi bawah Di atas Adalah Titik-titik A tertarik B terkesan C terpaksa D tersentuh Atau E terpanggil Mari kita bacakan dulu Tekstnya Penulis tergelitik hatinya Untuk melakukan penelitian Mengenai PPKM per level Di berbagai wilayah Indonesia Kata yang digartasi bawah ini Adalah kata tergelitik hatinya Oke Secara garis besar Makna kata dapat dibedakan Menjadi dua jenis Yaitu yang pertama Makna denotasi Adalah makna lugas Atau makna sebenarnya Yang makna ini Bersifat apadanya Dan hanya satu alternatif Sedangkan makna konotasi Adalah makna kiasan Atau ungkapan Idiomatis Yang bersifat relatif Terhadap konteks Dan memerlukan Berbagai penafisiran Jadi kelompok kata Yang tercetak miring Yang ini Pada pakrab di atas Yaitu kata tergelitik hatinya Itu kan merupakan Kata bermakna konotasi Atau bukan makna sebenarnya Ya kan Jadi kita mencari Makna lugasnya Atau makna denotasinya Makna sebenarnya Kata tersebut kan Menunjukkan bahwa Penulis merasa Tertarik Untuk melakukan penelitian Ya kan Maka dengan demikian Makna lugas Atau makna denotasi Yang tepat Untuk menggantikan Kelompok kata Yang bermakna kiasan Tersebut adalah Tertarik Jawabannya Sini adalah Yang A Tertarik Ya Paham ya Soal nomor 7 Kalau soal nomor 7 ini Bukan merupakan FR ya Tapi ini mirip Seperti FR Bocoran soal CPNS tahun 2021 Jadi ini hanya Sekedar latihan soal aja Jadi kalau kalian Nanti dapat pakai soal Seperti ini Pertanyaannya Jadi kalian bisa Langsung menjawabnya Oke kita bacakan Langsung aja ke pertanyaannya Rangkuman yang tepat Untuk artikel tersebut Adalah Titik-titik A. Indonesia diprokramasikan Pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Pada waktu itu Penduduk Indonesia 70 juta jiwa B. Penduduk Indonesia Berjumlah 270 juta Terdiri atas generasi muda Dan penduduk usia lanjut C. Indonesia harus berjuang Terus dalam mengatasi Jumlah penduduk yang berkembang Hampir 4 kali lipat Setelah kemerdekaan Yang D. Penduduk Indonesia Setahun bertambah terus Karena masyarakat Tidak tertarik Ikut program KB Atau E. Jumlah penduduk Indonesia Setahun bertambah terus Sehingga menjadi Beban pemerintah Yang ditanyaannya itu Rangkumannya ya Mari kita baca dulu Tekstnya Bangsa Indonesia Masih perlu berjuang Terus dalam menghadapi Masalah kependudukan Salah satu fokus perhatian Yang layak diketahui Masyarakat adalah Mengenai tanggungan Beban negara Karena banyaknya Generasi muda Dan meningkatnya Penduduk usia lanjut Ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang digumandangkan pada 17 Agustus 1945 Oleh Soekarno-Hatta Jumlah penduduk Negara kita Sekitar 70 juta jiwa Sedangkan Hasil sensus Penduduk tahun 1961 Berjumlah 97 juta jiwa Sejak kemerdekaan hingga kini Penduduk Indonesia telah berkembang Hampir 4 kali lipat Yakni 270 juta jiwa Jadi Rangkumannya Adalah Sekarang kita akan bahas ya Rangkuman itu adalah Merupakan Penyajian singkat Dari suatu karangan Atau artikel asli Yang tetap Mempertahankan Urutan isi Dan sudut pandang Pengarang asli Ya kan Makanya dalam karya tulis Irmiah Rangkuman atau ringkasan Merupakan hal yang umum Sebagai gambaran Mengenai isi Dari karya tulis tersebut Sebagai gambaran Mengenai isi Dari suatu artikel ini Tentu rangkuman Artikel harus dibuat Sedemikian rupa Agar mencakup Keseluruhan Artikel itu Sehingga Poin penting Atau informasi Yang ingin disampaikan Tidak hilang Dengan kata lain Rangkuman memberikan Gambaran singkat Mengenai isi artikel Secara keseluruhan Jadi untuk menentukan Rangkuman suatu artikel Maka kita perlu Memahami Apa yang menjadi Pokok pembahasan Dalam artikel tersebut Dalam hal ini Cara yang paling umum Adalah Dengan melihat Ide pokok Atau kalimat utama Dalam artikel tersebut Untuk kemudian Dilangkumkan Berdasarkan Kalimat penjelas Yang lainnya Ya Kalau kita perhatikan Tekstnya Itu ide pokok Dari artikel tersebut Terdapat pada kalimat utama Di paragraf utama Yaitu Bahwa Bangsa Indonesia Masih harus berjuang Mengatasi Masalah kependudukan Sedangkan pada Paragraf berikutnya Itu dijabarkan Bagaimana jumlah penduduk Terus meningkat Dari tahun ke tahun Dengan demikian Rangkuman yang paling tepat Untuk artikel tersebut Adalah Indonesia Harus berjuang Terus dalam Mengatasi Masalah penduduk Yang berkembang Hampir Empat kali lipat Setelah kemerdekaan Jadi jawabannya Disini adalah Yang C Paham ya Jadi caranya Untuk menentukan Rangkuman itu Dilihat dulu Ide pokok Atau kalimat utama Dalam artikel tersebut Lalu dirangkumkan Berdasarkan Kalimat penjelas Yang lainnya Paham ya Oke teman-teman Sekianlah dulu Video pembahasan SR bocoran Soal Tew dan TWK Pada penerimaan CPNS Pada kali ini Nanti kalau ada lagi Bocoran soalnya Akan saya share Di channel ini Dan tonton juga Video-video kami Yang lainnya Jika engkau Tidak sanggup Menahan Lelahnya belajar Engkau harus Menanggung Pahitnya Kebodohan Akhir kata Terima kasih Sudah menyaksikan Dan semoga Bermanfaat Nanti Insya Allah Kita akan berjumpa lagi Pada video-video Pembahasan lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax